Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini kita mendengar Petrus bertanya kepada Yesus, apa upahnya kalau mengikuti Yesus? Petrus bertanya, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti engkau. Yesus kemudian menjawab, aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, Saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Dari jawaban ini kita bisa mendapat kesimpulan bahwa ada upah kalau orang mengikuti Yesus dan upahnya itu berlimpah-limpah. Tetapi syaratnya orang harus memberikan diri seutuhnya. Kalau yang diberikan banyak, yang didapat banyak lagi, lebih banyak lagi. Tetapi kalau yang diberikan sedikit, tidak tahu apakah Tuhan akan memberikan sedikit juga, Atau Tuhan tidak memperhitungkan itu, meskipun yang diberikan sedikit, Tuhan tetap memberi banyak. Maka saudari-saudaraku yang terkasih, lewat bacaan ini kita diundang untuk memberikan diri kita kepada Yesus. Lewat pelayanan-pelayanan kita, entah itu pelayanan di masyarakat, entah itu pelayanan di gereja, Atau di tempat kita bekerja. Kalau kita sungguh-sungguh memberikan diri, waktu kita, pikiran kita, tenaga kita dengan sungguh-sungguh tidak perlu khawatir kita mendapatkan balasannya. Kalau kita mengabdi Tuhan, melayani Tuhan lewat cara apapun, kita sebenarnya juga mendapatkan berkat itu langsung. Apakah kita tidak merasakan ketika kita sungguh-sungguh melayani di gereja, misalnya kita diberi kesehatan, kita bisa makan cukup, kita bisa mendapatkan banyak teman, kita mendapatkan kebahagiaan dari pelayanan-pelayanan itu. Seringkali orang mungkin menghitung-hitung dapatnya itu keuntungan atau uang atau jabatan. Kalau hanya itu yang diperhitungkan mungkin tidak dapat, tetapi kalau yang dilihat yang didapat itu adalah persaudaraan, kasih, kebahagiaan, pasti itu diberikan Tuhan. Maka saudari-saudaraku jangan takut ikut melayani Tuhan lewat cara apapun, karena Tuhan akan memberikan upahnya, Tuhan memberikan berkatnya bagi siapa saja yang mau mengikutinya, bagi siapa saja yang mau melayani. Mari pada cara masing-masing, pada tempat masing-masing kita sekalian mengambil bahagian dalam karya keselamatan Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!